Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumin Raka telah membagikan puluhan motor listrik untuk lurah dan camat di kotanya. Hal itu berbeda dengan kepala daerah di kabupaten sekitarnya yang memilih motor konvensional berbahan bakar BBR. Dalam hal ini, Gibran memilih motor listrik sebagai kendaraan dinas karena dinilai lebih murah, nyaman, dan ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Gibran saat diwawancarai pada Senin 12 Juni 2023. Puluhan motor listrik tersebut diserahkan wakil wali kota Solo Teguh Prakosa pada Rabu 7 Juni 2023 untuk digunakan pejabat kelurahan dan kecamata. Langkah itu dilakukan untuk mendongkrak kinerja lurah dan camat di kota Solo. Nantinya, kendaraan dinas di sana akan diganti secara bertahap menjadi motor listrik sebagai bagian dari pengadaan motor operasional dari Pemkot Solo yang disebut sudah lama tak dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!